Intro Kegiatan yang rutin dilaksanakan setiap bertiga bulan sekali ini merupakan bentuk pengawasan oleh pimpinan di tubuh Polri terhadap senjata api dinas agar tidak disalahgunakan oleh anggota dimana dalam pengajuan senjata api oleh para personel Polri juga terdapat aturan-aturan seperti beberapa anggota harus melalui beberapa tahapan salah satunya adalah tahapan tes psikologi selain itu juga anggota sudah memegang senpi harus sesuai dengan SOP penggunaan senjata api dinas yang berlaku selesai melaksanakan pemeriksaan senjata api bagi seluruh personel Kapolres Karimun AKBP Hengki Pramudia menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan persiapan para anggota Polri khususnya dari Reskrim dan Sabara yaitu senpi laras pendek jenis revolver ini salah satu pengecekan perlengkapan atau peralatan dalam peralatan khususnya ini bagi personel dari Reskrim dari Sabara juga yang menggunakan senpi laras pendek ya senpi dinas berjenis revolver jadi kita harus cek dulu kesiapannya jangan sampai nanti pertama surat-suratnya jangan sampai nanti ada yang sudah tidak terurus harus dicabut itu kalau mati pada masa berlakunya terus kondisi fisik jangan sampai kotor macet dan segala macam pada saat pelaksanaan tugas memang diperlukan macet terus kecakapan personel yang mengawai jangan sampai nanti dia pegang senpi tapi dia bisa mengoperasionalkan terutama dia pada saat perawatan kita kelihatan tadi kalau memang kotor tapi dari sekian senpi yang saya cek semuanya alhamdulillah bersih dan sesuai kita pemeriksaan bisa digunakan dengan dilaksanakannya pemeriksaan senjata api tersebut sesuai dengan undang-undang nomor 38 tahun 2014 diharapkan kepada seluruh personel yang telah membawa senjata api agar setiap anggota dapat bertugas menggunakan senjata api secara profesional dan sesuai dengan SOP agar dapat selalu waspada dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dari Tanjung Balai Karimun Aziz Maulana melaporkan